halo 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 guys masih dalam suasana lebaran ya Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mohon maaf lahir dan batin hahaha semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya bisa bisa sampai Ramadhan tahun depan ya oke guys ya kali ini kita Hai eh ngalor ngidul ya ngalor ngidul lagi ya tentang modifikasi dan upgrade berbagai speaker aktif ya Nah namun disini saya akan membatasi hanya untuk yang ukuran menengah ke atas ya ya otomatis nanti kalau yang ukuran kecil atau yang mono ya yang seperti GMC apa itu itu tentunya bisa di simak bagaimana untuk ikut serta ya tapi tentu itu lebih-lebih apa ya persoalannya karena dia mono ya mesti Hai eh sedikit lebih Hai Anu ya lebih apa istilahnya ya perombakan itu atau modifikasi itu sedikit lebih kompleks ya Hai nah mulai dari inputnya itu harus di double ya agar jadi stereo pre-em-nya tone controlnya agar jadi stereo ya jadi agak lebih kompleks ya kalau yang lebih kecil ya seperti GMC maksud saya ya Hai ah yang kelas-kelas 500.000 ya kalau saya nggak salah jadi kita batasi ini untuk yang Hai eh ukuran menengah ke atas sampai jumbo ya Nah jadi intinya modifikasi ini Ayo kita upgrade tenaganya SPL jadi Hai eh dua kali lipat ya Hai eh tanpa kita merubah catu daya yang ada jadi kita tetap menggunakan power supply-nya yang ada yang bawaan ya nanti saya jelaskan duduk perkaranya dimana Hai sehingga kita bisa mendapatkan SPL yang dua kali lipat dan kualiti sound quality SQ yang tiga kali lipat Hai nah nanti saya jelaskan ya Hai nah konsepnya itu adalah kita me Hai upgrade dari sistem stereo biasa menjadi sistem double ampli atau istilah lazimnya itu itu secara internasional itu disebut bi 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 ya beh beh bi amplifier atau dual amplifier nah atau double amplifier tapi lebih lazim orang menyebutnya istilah bi amplifier bi am nah gitu guys ya Hai nah itu inti topik kita ya Hai namun sebelum itu Hai saya akan menjelaskan dulu tentang Hai ini begini guys ya saya akan udah kalau dihitung-hitung sejak 35 tahun yang lalu profesi saya itu cari duit ya itu kan home dan entertain custom ya Nah jadi udah enggak terhitungnya pekerjaan saya itu ya tapi yang pasti semua pekerjaan saya itu enggak tidak mengadopsi pabrikan tidak mengadopsi teknik-teknik orang lain itu yang pasti nah karena saya punya teknik sendiri ya untuk menyaingi branded-branded ya kan begitu Nah jadi mungkin udah numpuk ya pengalaman saya itu puluhan tahun ya Nah tentang bahan komponen bagaimana ya jadi bukan berarti komponen yang mahal yang berkualitas itu tepat digunakan pada suatu pekerjaan dan belum tentu juga komponen yang murah enggak bisa kita pakai untuk jadi kualitas itu salah ya prinsip yang salah jadi kuncinya itu adalah hitung-hitungan yang tepat nah jadi kita harus memahami banyak hal kita harus memahami frekuensi memahami temperatur memahami kebiasaan telinga manusia memahami ruangan akustik ruang ya dan lain sebagainya banyak hal sih sebetulnya jadi untuk menjabarkannya puluhan tahun itu dalam waktu durasi video yang singkat itu kan enggak mungkin ya kan makanya saya coba berusaha dedikasikan diri saya untuk memberi tutorial ya secara saya berupaya secara sistematis ya jadi saya berikan satu judul biasanya saya kaitkan dengan terapan komponen-komponen yang yang apa namanya yang yang banyak terkait dengan judul tersebut nah jadi selalu saya sisipkan ya agar kita tidak buang-buang waktu ya itu pertama yang kedua saya saya itu sulit sekali untuk memberi tutorial secara mendatar mendasar ya kepada pemula ya 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 kenapa karena begini persoalannya itu ya dalam teknik elektronika ya itu tingkat pengenalan dasar terhadap rumus-rumus dasar itu sama sekali enggak bisa kita gabungkan dengan tingkat lanjut bahkan tingkat-tingkat informasi yang sering saya berikan tingkat ekspert biasanya itu tingkat lanjut begitu nah jadi enggak bisa dicampur adukkan dan untuk memberikan tutorial dasar itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat lama gitu ya maklumlah kita harus memberi penjelasan ibaratnya terhadap awam ya nah ya ya kadang-kadang enggak sengaja kita terpakai istilah yang tinggi atau perhitungan yang tinggi nah itu udah langsung nanti membal ya mentok jadinya jadi serba salah jadinya jadi saya harapkan bagi pemula silahkan ikuti berbagai grup dan page pencerahan saya 17 tahun di berbagai akun Facebook saya ada jumlahnya 8 akun Facebook saya itu semuanya kan admin dari grup-grup yang kami kelola orangnya satu jadi di PC nya yang beda-beda karena saya punya misi di dunia global itu kan berproduksi dengan teknik saya sendiri brand saya sendiri jadi masing-masing itu ada kan bidangnya itu dua satu bidang efek gitar satu lagi bidang proses mic nah jadi masing-masing ada di PC nya ya wah itu nanti ke depan ya ke depan udah lama sih saya canangkan ya tapi karena kondisi saya nggak bisa serta-merta jadinya sampai sekarang masih belum bagi-bagi tugas masih bareng-bareng aja lah istilahnya nggak apa-apa jadi kepada para pemula silahkan disimak berbagai page saya ya itu ada efek gitar ada tuner research and development ya ada grup konsep audio bacaro ya itu tentang car audio ya kemudian ada grup ripat yang saya buka kembali itu zona paham elektronik silahkan jadi yang disimak bukan postingnya guys justru ilmu-ilmunya itu inti sari terdapat pada komentar pertanyaan kawan-kawan nah kemudian kan saya jawab nah itu yang melintir melintir jauh-jauh sampai kadang-kadang itu 30 kali lipat daripada daripada tulisan di postingnya jadi beda ya kita kalau grup-grup umum mungkin komentar-komentar disitu ya kebanyakan senda gurau bercanda ya nah kalau di grup saya itu saya himbau agar bercanda-bercanda boleh tapi jangan kelewatan sehingga sehingga apa namanya visi dari grup kita itu malah melenceng ya kan kita kan untuk belajar bukan untuk bercanda oke guys ya nah itu yang saya minta bagi para pemula silahkan satu hal lagi jangan jangan mengirim pesan di inbox saya atau di chat WA saya untuk berdiskusi kenapa karena bukannya saya itu terganggu enggak tapi saya prinsip saya mari kita belajar bareng-bareng secara publik jadi bersama teman-teman enggak usah malu-malu ya oh kita pemula nanti saya akan ajari ya kalau tiga tahun yang lalu anda menyebut diri anda pemula dan sekarang anda masih menyebut diri anda pemula maka anda sampai kiamat akan tetap jadi pemula macam kan itu nah jadi maunya saya ya lumrah ya secara logika akal sehat yang namanya pemula itu paling-paling kan cuma maksimal itu dua bulan tiga bulan udah tutup jangan mau jadi pemula terus ya ya jadi kelemahan di masyarakat kita ya itulah karena selalu menyebut dirinya itu pemula jadi selamanya dia menjadi pemula coba coba anda batasi aja ya saya saya kasih tahu triknya ya nah ini sugestinya kalau perlu ya tiga hari empat hari aja udah jadi pemula jangan mau jadi pemula terus ya nah jangan rendah diri kita harus pede masuki semua diskusi tingkat tinggi nah jadi disanalah nanti otak kiri kita itu akan terpicu terpicu menjadi yang terbaik nah begitu loh guys paham ya kira-kira otak itu harus diajar dilatih harus diasah harus dipicu jangan dikasih instan-instan keenakan wah itu gak jaman ya milenium ini sekarang hehehe gak mau pakai cara-cara begitu ada ya ada beberapa hal yang instan ya yang dituntut di jaman milenium ya nah misalnya masalah informasi tentang dunia perang dunia ketiga masalah eh 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 apa namanya eh masalah eh kekacauan misalnya di di Palestina dia dan lain-lain lah masalah sosial ya mungkin itu boleh ya dijadikan kita cari info yang instan-instan saja tapi kalau elektronik teknik audio khususnya itu gak mau pakai instan-instan gak mau ya kalau anda menyebut diri anda sebagai hobi pemula ya selamanya anda akan jadi begitu gak kembang yakin yakin saya udah berangkat dari sana ya nah 40 tahun yang lalu saya melihat di majalah-majalah artikel ya di Indonesia itu bikin ampli bikin flip-flop ciri ini sampai sekarang tetap begitu gimana kita mau maju ya datang produk KW-KW ya komponen SMD dan lain sebagainya nah udah langsung sibuk semua ya nah dengan hal begitu buka dompet beli kit-kit ini beli kit-kit itu masih seputaran amplifier ya dengan komponen KW coba tanpa anda itu ya mencoba untuk melatih mengasak otak itu ya apa itu komponen apa kriterianya ya mestinya kan mikir ya tahun lalu anda ngerakit-rakit hobi-hobi berasap ya empat kali berasap empat tahun yang lalu begitu nah sekarang juga begitu mestinya kan nanya ya kenapa nah coba kalau anda memahami karakter komponen dari data sheet informasi pabrik bisa dipelajari anda nggak lagi jadi pemula yang berasap yakin itu selalu saya ajarkan di grup-grup saya ya ya sebagian member saya udah udah move on ya ke arah lebih baik sebagian lagi masih belum mungkin karena kondisi pekerjaan sehari-hari namun saya bangga ya saya yakin saya bangga ya semua pada antusias nah kan itu yang penting itu yang penting antusias namun nggak cukup dengan antusias nggak cukup dengan semangat ya kembali lagi kepada soal tadi ya pertama anda harus buang jangan menyebut diri sebagai pemula oke guys ya ibarat orang pacaran masih pemula pemula udah anak tiga masih pemula juga waduh nah itu kan nah ini bercanda ya guys ya bercanda oke kita lanjut fokus serius ya nah sekarang saya ingin membahas tentang apa itu B-amplifier nah jadi begini B-amplifier itu kriteria utamanya adalah dia terdiri dari dua amplifier boleh sama boleh berbeda ya namun dia bekerja di lapangan yang berbeda nah pahami ya jadi amplinya boleh sama dua kembar nah tapi dia bekerja di dua kondisi yang berbeda ya kondisi apa kondisi frekuensi kerja nah jadi amplifier pertama nanti di pekerjakan untuk frekuensi full range namanya nah full range itu hmm kira-kira begini hmm frekuensi low bassnya itu dia bekerja sedikit aja biasa-biasa aja ya jadi disini istilah full range itu bukan flat bukan flat tapi kira-kira dia baru dominan bekerja untuk frekuensi 200 Hz ke atas ya sampai setinggi-setingginya yang mampu direalisasi namun untuk kriteria quality frekuensi itu kita batasi agar jangan terus bekerja 5 kHz ke atas itu harus menurun nah nanti di tutorial selanjutnya saya akan jelaskan kenapa ya cuma sekedar gamblangnya sekarang saya katakan kalau 5 kHz ke atas itu banyak biang kerok terjadinya denging untuk penggunaan mic feedback dan lain sebagainya itu satu yang kedua nanti terjadi namanya umpan balik kepada rangkaian itu sendiri karena kita banyak menggunakan komponen silikon ya kan nah makanya saya katakan rinciannya itu nanti sangat ribet akan mengganggu fokus Anda saya bisa jelaskan banyak hal tapi itu nantilah ya jadi yang penting Anda ketahui untuk kualiti kita bermain full range itu 200 Hz sampai sekitar 4,5 kHz nah itu renyah mid-high namanya di atas itu ya sampai 5 kHz udah disitu aja itu full range ya jadi treble yang nyelekit itu seperti 8 kHz apa itu itu tidak sebetulnya tidak terpakai untuk tata suara yang berkualitas ya nah sekarang amplifier yang satu lagi itu bekerja 200 Hz kebawah nah pahami ya nah jadi begini ya kenapa zaman sekarang itu BM itu menjadi superior atau boleh jadi boleh boleh juga termasuk disitu multichannel istilahnya seperti sistem Suron yang tahun 95-an digembar-gemborkan oleh Dolby ya untuk penerapan cinema film bioskop THX ya kan itu multichannel nah pada dasarnya multichannel seperti itu sampai 7.1 ya itu kan masing-masing ada eh eh jalur-jalur berbeda tugas amplifier masing-masing itu berbeda ya nah sesuai dengan eh 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 ada disitu kalau di sistem perpileman itu ada namanya itu tiga dimensi bunyi ya jadi bunyinya itu yang bergerak jadi seakan-akan nuansa kondisi asli jadi aslinya kehidupan itu bagaimana action di film itu bagaimana berjalan dari depan ke belakang nah jadi dalam proses rekamannya mereka membuat film itu menggunakan sampai belasan titik mikrofon nah jadi berbeda loh guys dengan recording biasa stereo biasa berbeda jauh berbeda ya nah kemudian nanti data rekaman mereka itu pun mereka kasih kode nah jadi ada kode dan perangkat yang bisa untuk memutar ulangnya juga yang harus punya kapasitas chips untuk dekodernya kalau perangkat biasa ya nggak bisa jadinya bunyi 3D bensi gerak-gerak gitu cuman mantul-mantul aja mantul-mantul echo tapi gerakan itu nggak ada nah itu istimewanya ya jadi semakin tinggi teknik itu semakin ribet paham ya guys ya nah nanti saya jelaskan apa itu Y nah Y kan ada istilah 2 Y 3 Y itu istilah lama ya sejak tahun 90-an itu kalau anda telusuri Y itu sudah sampai pada 6 Y jangan kaget atau jangan anggap saya ini mendongeng jangan ya saya tahun 80-an mulai riset saya mendalami semua gerak-geri pabrik di dunia 80-an guys Anda baru mendengar 3-way 3-way itu kemarin ya nah jadi sebetulnya tahun 90-an itu ya Anda cek aja itu pabrik ya loudspeaker termahal di dunia itu namanya KAPA double P KAPA itu di England itu guys pabriknya kecil tapi dia trendsetter itu adalah rumah produksi loudspeaker kakak paling paling tua istilahnya ya dari jaringan Infinity dan kemudian GBL di bawahnya nah jadi saya kasih tau ya paling atas itu mereka bersaudara itu KAPA paling atas yang nomor 2 itu Infinity kemudian di bawahnya GBL kalau ada Celestian merek-merek tua di England sana seperti Celestian ya itu terkait nanti dengan penerapan masih saudara sepupu itu dengan Infinity dengan Altec Lansing masih sepupu ya tapi penerapan mereka itu di bidang multimedia dan alat musik itu rata-rata kalau loudspeaker isinya itu yang untuk ampli gitar itu kan yang terkenal Celestian oke guys ya ada kalau speaker monitoring juga ada merek maknat nah itu merek-merek tua semua masih saudara sepupu cuman saya kasih tau istilah 6Y itu sudah dipakai oleh Sultan Sultan Raja Minyak ya harga speaker nya mahal guys mahal super mahal itu tingginya sampai kayak daun pintu rumah gedong lah tinggi ya nah itu mulai jadi 6Y itu guys sampai super twitter ada namanya itu ya itu pasif semua pasif jadi anda bisa bayangkan ya crossover pasif 3Y saja yang berkualitas itu harganya jutaan apalagi crossover yang dibuat oleh kapa itu tadi hehehe gak dijual itu guys mereka cuma menjual eee apanya itu namanya box nya itu udah jadi ya kan nah brand mereka kapa ya gak terkenal di negeri kita itu gak gak dikenal orang karena karena barangnya itu barang yang super mahal ya jadi ya begitulah ya saya mau kasih tau yang namanya Y itu nanti saya bahas ya apa itu Y apa itu multichannel nah jadi udah beda guys ya multichannel itu ada di sebelah kiri mungkin ada nanti eee area low ada mid mid high twitter high super twitter nah di kanan juga ada begitu ya sampai misalnya 4 Y 5 Y ya itu Y namanya nah itu Y sedangkan kalau channel nah itu prinsipnya adalah untuk menghandle daripada Y Y itu nah jadi pahami guys ya eee eee mereka mereka satu konteks tapi beda istilah gitu nah jadi kalau kalau yang multi Y amplifier multi Y nah itu untuk menghandle Y Y yang multi nah gitu lah kira-kira sekarang kita batasi yang namanya BAM nah jadi multichannel itu itu atau BAM itu sudah termasuk kriteria multichannel nah pahami ya BAMplifier itu sudah termasuk kriteria BAMplifier nah kalau masalah Y itu masalah pembagian nanti jangka-jangka frekuensinya lagi ya oke sekarang saya mau kasih tahu apa beda daripada sistem stereo dengan sistem multichannel ataupun sistem BAM nah sekarang saya kasih tahu ya dulu hingga tahun 90-an mulai dari berkembang sound system tahun A60 ya dari gramapone itu zaman Perang Dunia kedua itu kan sistemnya masih gramapone hehehe sistem apa ya sistem lama oke saya ambil rokok sebentar guys biar 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 ngalor nyidulnya lebih enak ya nah biar nah jadi guys sebelum tahun 90 itu kan jamannya musik itu itu udah stereo ya udah stereo udah sejak tahun A60-an itu sudah mulai bergerak ada inovasi stereo ya sampai tahun 90-an itu perkembangan genre musik ya itu itu paling jauh itu kan rock alternatif dan kemudian eh 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 apa namanya disco ah disco ya mungkin anda yang kalau sudah umuran 40 ke atas ya itu kenal dengan istilah musik disco ah bukan DJ beda lagi guys ya hehehe DJ itu diskotek ya disk joki ya kan gitu singkatannya itu ah kalau musik disco itu rantanya itu ah itulah dari tahun 80-an mulai agresif ha ha sementara guys ya ada telepon ya guys ha halo ha di kamar lah sedang membuat video di mana Mike adi 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 ayo sip assalamualaikum ha ha halo guys saya lanjutkan ya ha ada 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 saudara telepon ha 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 jadi guys tahun 80-90 itu era musiknya itu genre sudah mulai agresif ya nah dari rock itu mulai bergerak ke arah yang namanya hard rock nah yeah rock gitu kan hard rock ya ya nah itu dead zeppelin dead parvel oh stick oh banyak lah pokoknya grup-grup itu ya semua kita suka ya itu artinya grup-grup cadas semua ya bergerak mulai nah jadi yang nama metallica itu di rock itu ya metallica itu udah tahun 90 sekian 90 kemari nah kan gitu sebelum metallica sebelum metal itu hard rock kemudian ada ada apa itu ya lupa saya aliran ya sudah itu nggak usah kita pikir sekarang sampai saya ingin memberitahu sampai tahun 90 itu rantanya itu jenisnya itu kriteria bas ya itu monoton monoton dengan pukulan yang satu-satu monoton monoton di sekitar 60 Hz dentum dum 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 nah gitu ya guys ya nah jadi untuk kriteria bas yang demikian itu sistem loudspeaker yang stereo loudspeaker ya jadi kita eh eh apa namanya kita memahaminya itu ke arah loudspeaker sebagai penerima gempuran dari amplifier kan loudspeaker ya nah jenis loudspeakernya itu masih bisa dipakai jenis yang home loudspeaker nah kan sistemnya masih stereo biasa itu masih bisa menerima ya nah karena apa karena gerakan daun dari konus loudspeaker untuk home stereo itu masih memungkinkan untuk menerima gempuran dari ampli itu walaupun gempurannya kuat sampai amplitude 50 volt misalnya kenapa masih bisa karena gerakan frekuensi 60 Hz itu relatif pendek daunnya itu nah coba dibayangkan harap dipahami dalam satu detik itu ada ayunan dentum dentum yang berbunyi bas dentum itu ya itu frekuensinya 60 Hz guys dalam satu detik itu ada ayunan 60 Hz jadi dengan ayunan sebanyak itu dalam satu detik itu tidak akan mungkin ada waktu untuk jauh-jauh mengayun gak mungkin karena dalam satu detik dia harus bergetar 60 kali sehingga mainnya itu pendek saja nah sekarang daunnya itu juga diberi pokal suara penyanyi ya kondisi itu tidak akan terlalu terganggu ya apa yang diganggu suara penyanyi tadi tetap bisa direalisasi dengan jernih kenapa? karena daun loudspeakernya itu tidak bergoyang mengkol-mengkol jauh-jauh paham ya kira-kira ya nah yang pokalnya itu juga tidak begitu mengganggu kepada dentuman bas itu tadi nah kira-kira sampai di sana paham ya hmm oke sekarang saya mau lanjut lagi ya setelah tahun 90 ya itu genre musik dari dari disco itu sudah berkembang menjadi eh eh apa namanya haus haus musik haus tulisannya guys nah disitu mulai terjadi kreativitas ya haus musik masih tetap monoton lebih dominan 60 hertz tapi sudah mulai ada getar sudah mulai ada getar itu haus musik yang kemudian dilanjutkan menjelang era tahun 2000 ya itu yang kita istilahnya itu musik-musik DJ itu ya ah tahun 2000 ya itu sudah makin rame getarnya dari mana getar itu getar itu adalah 35 hertz jadi bukan lagi berbunyi jadi 35 hertz itu guys gak ada bunyi guys dia semata-mata getar pompa udara nah bagaimana gerakan daripada download speaker kalau dalam satu detik itu ada ayunan 35 kali ya persisnya itu 33 34 35 itu full getar seperti gempa apa gitu ya itu justru lebih rendah lagi guys kalau gempa bumi itu lebih rendah lagi ya sama sekali gak ada bunyi ya jadi yang namanya istilah subwoofer itu nanti saya jelaskan terkait dengan woofer nya ya jadi woofer itu gak sama dengan subwoofer guys jadi kita jangan bego makanya dari awal tadi saya suruh untuk mari kita memahami barang-barang itu secara detail agar agar jangan sampai kita bego ya kan kita pakai woofer untuk kerja geler low itu gak kena atau sebaliknya kita pakai subwoofer untuk dentum-dentum itu juga gak mau paham ya kira-kira nah sekarang saya kembali lagi 35 Hz itu daun konus itu ya bisa dia punya waktu ya dia bisa punya waktu lama artinya dia bisa punya waktu bergerak lebih jauh sampai 3 cm guys maju mundur 4 cm bahkan itu seperti jubiel nah itu nanti saya jelaskan di video-video tutorial tentang woofer bagaimana speedernya ukurannya diameternya dan lain sebagainya bahan magnet bagaimana dan lain sebagainya oke sekarang kita merapat lagi ke sini tutorial saya tadi kan sudah sampai kepada saya katakan pembagian tugas jadi ada namanya amplifier yang bekerja untuk bagian 200 Hz ke bawah itu namanya kita sebut eh 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 ilanya tugas amplifier yang satu lagi nah sementara yang tadi udah kita bahas kan pureng nah jadi kita bagi dua area kerja nah itulah yang disebut sebagai B amplifier ya nah sekarang bagaimana kriteria daripada kedua model amplifiernya nah kalau amplifier pureng itu udah jelas ya dia lempang semua frekuensi cuma dominannya nanti akan dibatasi oleh yang namanya itu krosoper aktif atau istilahnya itu banpas yang khusus dia menyaring hanya 200 Hz ke atas sampai 5 kHz nah itu banpas diawali dengan itu dulu kemudian pakai ampli misalnya ampli itu sama ada dua ya nah mereka stereo ya masing-masing stereo ya dua buah ampli kembar yang stereo artinya masing-masing ampli itu udah dua channel kan begitu nah berikan full range nya itu eh banpas satu jadilah dia sistem full range ya nah kemudian yang untuk kriteria low dari geler 35 Hz sampai 200 Hz itu tugas amplifier stereo yang satu lagi kan begitu nah paham ya kira-kira sampai di sini nah oke nah sekarang kita lanjutkan ya kalau kalau eh ampli full range ini diberi nah biasanya sebaiknya itu sepikernya tentu yang karakternya itu full range ya nah boleh 2Y atau 3Y yang penting full range ya jangan jangan ada di situ yang namanya woofer kan begitu ya guys ya nah sebaliknya untuk yang kriteria ampli bass sampai 200 Hz ya tentunya tidak ada speaker full range tidak ada twitter di sana yang ada di situ woofer nah paham ya kira-kira nah sekarang kita fokus ke tugas kerja low ya nah saya mau beritahu ya autentiknya dalam praktiknya di udara ya gelombang bunyi itu yang sebaik-baiknya untuk low itu adalah mono bukan lagi dia stereo nanti akan saya jelaskan di tingkat lanjut kenapa bukan stereo yang terbaik nah sekedar gamblar gamblang informasi awal saya katakan ya apabila stereo di situ akan terjadi namanya selisih-selisih ketinggian amplitude raga bangun gelombang bass itu akan berbeda nah di perbedaan itu nanti akan menyebabkan perselisihan akan menyebabkan rendemen namanya saling mengurangi akhirnya total general yang didengar oleh penonton itu adalah dentuman bass yang tidak solid nah itu sekedar gamblang rincian detilnya itu bisa berhari-hari saya jelaskan ya tapi itu nanti di video lain sekarang udah ya camkan bahwa yang sebaik-baiknya untuk low itu adalah mono mau ditaruh di pinggir lapangan sebelah sana sebelah sini di tengah apa pokoknya namanya bass low itu mono paham ya kira-kira ya nah oke sekarang kita udah sampai kepada Citi memahami Biam secara lebih mendetail ya kan nah sekarang kita masuk kepada eh proyeknya itu sendiri ya ini HP saya mulai low ya saya harus charge ya udah lama ini guys hampir berapa ya dia udah ngasih tahu nanti lampunya mati nanti kalau udah mati ya gelap-gelapan syutingnya nggak bagus terus tadi syukur aja temen itu telepon nggak terputus karena saya nggak punya aplikasi untuk video ya saya nggak punya program-program edit video ya ya maklum lah belum punya modal nanti kalau udah modal banyak kita beli programnya itu mau yang harga dua juta setengah kita beli ya untuk edit-editnya itu nah itu karena prinsip saya juga saya selalu menghadirkan video-video itu adalah otentik ketika saya memperagakan produk saya untuk proses mic di dekat speaker tanpa storing maka saya tanpa edit-edit seperti apa yang anda dengar kejernihannya seperti itu yang terjadi dengan alat itu di tempat saya saat perekaman jadi nggak ada nipu-nipu konsumen itu ya rekaman jelek dibagus-baguskan di edit-edit dikasih-kasih bumbu-bumbu enggak saya enggak 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 ada kamus untuk hal-hal demikian nah oke guys sekarang kita masuk kepada inti pokok daripada tutorial ini ya sekarang kita kita bagi dua ya misalnya disini ini loudspeaker seperti yang menengah itu ya seperti apa namanya politron ya politron ya politron ini ada bassnya ada bassnya ada nanti pokalnya itu ukuran 5 inci saya enggak salah itu ada Twitter ya nah kalau politron yang tempoh hari saya handle itu kan enggak ada bluetooth enggak ada USB ya yang belakangan produknya baru dilengkapi itu ya yang produk lama itu kan banyak yang saya handle saya update ya nah jadi saya tambahkan USB begini ya itu saya taruh di salah satu di induknya itu di sampingnya nah itu begitu ya ada ada jadi foto-fotonya kegiatan saya itu bisa dilihat di branda Facebook saya yang nomor 6 ya saya tampilkan foto disitu saya cuma punya satu video waktu itu tes uji politron itu ada di channel YouTube saya saya beri linknya di deskripsi ya nah jadi di video tutorial ini saya enggak bisa sisip gambar-gambar karena aplikasi recording saya enggak memadai silahkan anda siap simak gambarnya itu di posting branda Facebook saya ya tentang yang apa ini ada politron ini ada foto-fotonya tentang nanti ada yang jumbo yang jumbo itu yang isinya tiga besar-besar kemudian ada vokal ada Twitter ini buat semuanya tiga satu box tiga wah itu yang jumbo ya guys ya ini juga udah berapa udah sering saya intinya kita upgrade menaikkan SPL dua kali lipat tanpa mengganti power supply catunya yang ada yang bawaan nah macam kan ya tanpa eh sekarang kita fokus ke sini dulu ya nah jadi di tadi sudah saya jelaskan ya bahwa apa itu amplifier yang bekerja dengan loudspeaker di hingga 200 Hz yaitu gerakan daunnya kan bisa lebih jauh ya ya sementara dia enggak diganggu vokal ya dia enggak diganggu vokal vokal itu nanti vokal itu nanti perginya ke speaker vokal dan Twitter ya nah dan yang ke speaker vokal itu juga nanti kan tidak ada mengandung yang namanya bass 200 Hz ke bawah sehingga mereka jadi bersih nah nah kondisi itulah yang menyebabkan saya menyebutnya sound quality nya itu meningkat tiga kali lipat kalau bawaannya ya itu digeber sampai separuh volume bass nya dibesarkan itu kan cuma bisa separuh volume kalau lagu-lagu yang bass nya itu kuat ya itu bass nya justru harus dikecilkan ya nah sekarang dalam kondisi dia bersih bunyinya tidak amburadul ya katakanlah sekian katakanlah sekian watt ya itu tidak maksimal kenapa karena untuk menjaga kejernihannya sebetulnya power supply nya mampu lebih kuat tapi load speaker nya udah amburadul sehingga kita mengecilkan volume ya kan paham ya kira-kira nah nah sekarang setelah kita jadikan ini sistemnya double amplifier b-arm bass khusus bass kita bisa buka volume nya lebih jauh sampai dentumannya itu dua kali lipat daripada asli pabrik dan vokal nya bisa berteriak lantang walaupun kecil 5 inci walaupun 10 watt itu jernih keras lantang bersih cukup kita kasih amplifier nya itu seperti TDA 20 30 ya nah itu kan cuma amplifier IC 15 watt 18 watt itu RMS nya kecil aja tapi itu aja cukup untuk ruangan besar itu sudah peka itu keras bunyi vokal yang jernih yang tidak digangku adalah bass dia bisa naik SPL nya paham ya kira-kira nah disitulah persoalannya saya katakan kita gak perlu mengganti power supply mereka sama juga dengan ini yang jumbo nah paham ya kira-kira jadi kalau tugasnya udah dibagi dia bisa lebih disundul lagi dengan bersih sampai maksimal power supply nya kalau tadinya dalam tarap dalam jangka waktu dia masih masih belum sember mungkin total semuanya satu box itu mungkin 30 watt tapi setelah kita jadikan 30 watt kali 2 60 ya nah setelah kita jadikan double amplifier nah ini ini bisa nendang sampai amplitude nya dua kali lipat total total satu box ini bisa mencapai 60 watt atau 70 watt kali 2 itu 140 watt yang kan lipat ganda itu guys karena memang power supply nya itu dirancang untuk 150 watt sampai 200 watt kalau yang begini itu dirancang untuk sampai 300 watt tapi faktanya ketika orang umum pakai ini cuma paling banter 100 watt cuma bisa lebih dari itu dia udah amburadul bunyinya karena apa karena sistemnya paham ya kira-kira kecuali anda putar lagu-lagu mellow ya itu bisa lebih kuat lagi ya lagu yang tanpa bass bisa volume nya dibuka lagi tanpa ada sember tapi ketika anda putar lagu rnb atau hip hop ya udah hancur-hancuran semua ya nah paham ya kira-kira nah sekarang kita fokus kepada teknikal nya ya saya bekerja kita menganjurkan agar kita modifikasi dengan cara yang tepat guna ya kita gak boleh jor-joran dengan biaya ya nah disini box box nya ini di dalam kan ada celah nanti ya nah sekarang saya kasih tau agar angin bass itu tidak mengganggu kepada speaker vocal kadang-kadang kan speaker ini middle vocal nya ini yang rangkanya itu ada telanjang itu loh guys tekeranjang ada yang tertutup punggungnya kalau yang tertutup pakai pelat ya itu dia jelas gak bisa diganggu daunnya oleh angin bass nah tetap biarkan ini celah celah sekat ini biarkan saja ya karena angin bass itu nanti akan kuat itu akan mengganggu daunnya tapi kalau bodinya tertutup di punggung gak apa-apa nah kalau yang jenis tipenya speaker vocal nya itu yang ada kerangka itu nanti bisa nyisip angin bass kan di belakangnya nah jadi box ini harus anda beri waduh capek tangan saya guys megahap mau gantian malah kabur oke jadi ketika jenis vocal nya ini yang ada celah-celah di kerangka nya nah itu dia gak boleh diganggu oleh angin bass nanti kacau kerja kerja apa namanya vocal nya itu jadi gak jernih juga jadi kayu box di dalam itu nanti sekatnya itu anda tutup abis jadi pakum ini untuk yang keatas pahamnya kira-kira nah itu konstruksi ya nah sekarang kita bicara soal amplifier nya itu di Facebook ada saya jelaskan ya ini cukup kita pakai vocal ini IC IC 10 watt 15 watt ya itu sudah tiga kali lipat nanti dari semula kekerasannya saya jamin ya pilihan kita jatuh kepada TDA 20 30 ya guys ya yang lima kaki itu ya nah sekarang catunya itu kan dari atas sekali plus sampai minusnya itu harus maksimal itu pabrik 28 volt katanya ya oke jadi artinya boleh dicatu 14 volt CT 14 keatas 14 kebawah kan gitu ya nah bisa juga dia dicatu secara tunggal 28 volt kan gitu pahamnya kira-kira nah sekarang itu kan kita pakai catu yang asli ya catu aslinya ini CT 28 volt CT 28 volt ya itu catu aslinya ya catu aslinya 28 volt nah kita gambar disini nah ini ada 28 volt 28 volt plus ini 28 28 min ya ini ground ya nah sekarang kita pakai 20 30 itu maksimal catu tunggalnya kan 28 nah kita nggak bisa pakai dia sebagai CT langsung begini nah berarti CT apa ini dia melebihi rekomendasi pabrik berarti yang boleh dia CT nya itu 14 paham ya nah sekarang bagaimana kita menerapkannya kita bisa memasang IC itu dua biji di plus kedua-duanya di plus nggak ada masalah maksudnya sinyalnya nggak ada masalah ya namun persoalannya kalau kita pasang di sana semua nanti kan catu daya simetri bawaan ini akan pincang dia akan tersedot untuk vokal saja itu semuanya malah ngambil dari plus pahamnya kira-kira nah kalau demikian yang kita lakukan itu berarti kita bekerja tidak tepat guna bagaimana yang tepat guna kita harus membagi tugas jadi satu kita taruh di plus ya kita catu tunggal normal ya 28 volt oke nanti input sinyalnya nggak jadi masalah satu lagi kita taruh di catu negatif agar mereka seimbang paham ya kira-kira mereka kan stereo jadi nyedotnya dari catu bawaan itu seimbang itu baru namanya tepat guna paham oke kita lanjut persoalannya timbul kalau untuk yang di catu plus itu input sinyal nggak jadi masalah nanti sampai ke speaker kita ngambil groundnya RD kan yang ground nggak jadi masalah persoalannya itu timbul di sini setiap IC itu ground sinyalnya itu adalah bagian yang paling negatif ground sinyalnya jadi sementara ini kalau kita pakai di sini yang negatif ini ground sinyalnya adalah min catu min catu ini dengan ground output sinyal dari sumber itu nggak mungkin kita satukan akan terjadi masalah akan berderau berderau dia hahaha dia nggak core selet tapi berderau guys output kan tetap kita ambil dari output nanti kemudian pakai lagi groundnya sebagai anu untuk speaker ground speaker ya ini speaker 2 ya nah speaker 2 ya paham ya kira-kira yang jadi masalah itu di sini dari output sumber kan groundnya adalah ground ini ground yang tengah 0 sementara ground input sinyal di dalam IC itu adalah minusnya kita buat kan bentroat ya core selet dia di dalam pakainya draw nah bagaimana antisipasinya saya ngajari di grup peripat saya itu tempatnya triknya mungkin saya yang yang kasih informasi itu di dunia jadi caranya tuh begini guys kita lepaskan namanya itu grounding sinyal jangan saling terkoneksi antara sumber dengan IC nya ini jadi istilahnya itu signal grounding nah sekarang saya punya makalah baru ya bahasan baru ya anda harus memahami ya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya itu ada namanya itu ground masa ya GND kodenya atau masa ya nah ini kan ground 0 nah ini 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 adalah istilah untuk catu power supply ada lagi nanti istilahnya itu grounding nah grounding itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sinyal terhadap ground nah coba di pahami pelan-pelan kalimat saya grounding itu adalah istilah untuk sinyal terhadap ground nggak ada sangkut pautnya dengan catu daya jadi istilah grounding atau signal input grounding ya nah itu nggak ada sangkut paut dengan namanya ground masa ini jadi berbeda ilmunya juga berbeda nanti itu oke guys ya makanya saya gunakan istilahnya disini kalau kita meletakkan 20-30 di bagian ini maka kita harus melepaskan grounding sinyalnya jadi bukan masanya yang kita lepaskan kalau masanya kita lepaskan ya berarti dia nggak kerja nanti setiap blok itu harus mendapatkan ground harus mendapatkan masa itu soal catu yang kita katakan melepas grounding itu bukan melepas catu ground bukan tapi melepas ground sinyal nah pahami ya kira-kira nah sekarang caranya bagaimana oke saya kasih tau ada di toko audio mobil atau toko elektronik itu dijual pakai trafo dia kecil-kecil 2 di dalamnya orang bilangnya ini anti storing orang bilangnya ini DC rca adaptor rca adaptor ya nah paham ya guys nah nanti ini kan terbaliknya ini gambar ini kabel kabel 2 jadi ini dari kabel ini dari sumber berupa anbalan anbalan mungkin anda ada sering mendengar anbal-bal atau bal-anbal terserahlah apa istilah mereka pakai ya nah ini kalau ada aliran ke speaker dari sumber yang udah bisa langsung pasang speaker itu kan satunya itu adalah ground ya kan nah itu istilahnya itu anbal eh salah lagi saya nah ini ini yang anbal itu yang ini yang rca ini yang anbal nah sementara kalau yang pakai kabel yang dari sumber nah itu adalah bisa jadi balan bisa jadi anbal ya pahami ya bisa jadi balan bisa jadi an anbalan nah pahami cuma yang jadi fokus kita disini ya bukan soal anbal atau balnya itu segala macam sudah lah yang kita persoalkan disini yang kita gunakan manfaatnya ya adalah induksi trafonya jadi proses sinyal itu ya dilaksanakan tanpa ada koneksi mereka dilaksanakan secara induksi melalui trafo gak ada hubungan kesini groundnya gak ada itu makanya saya sebut kita melepas grounding sinyal jadi kita manfaatkan barang ini ya untuk input di TDA yang satu lagi agar seimbang yang satunya juga ya sebaiknya kita buat demikian kan dia udah stereo ini ya jadi dari sumber terserah itu balan atau anbalan kita konekkan kesini konekkan kesini ya dari sumber ini gambarnya kan terbalik ini mestinya ini sebelah sini gitu eh eh untuk project ini ya udah benar ini nah jadi dari sumbernya mungkin dia RCA ya RCA diinduksikan menjadi dia balan gak ada koneksi disini terhadap ground paham ya kira-kira nah tinggal dikasih kapasitor entah mungkin ya kan untuk inputnya aja bebas gak ada internal IC itu gak terganggu paham ya kira-kira karena sudah dilepas nah ini trik ya yang pasti kita bekerja tepat guna ini harganya cuma 15 ribu di toko jadi gak nambah-nambah biaya bener kalau RC TDA 2030 Anda masukkan kesini dua-duanya dia timpang Anda geber mungkin dalam waktu satu bulan nanti ininya rusak power supply nya karena bekerja timpang paham ya kira-kira ya nah dengan membuang uang 15 ribu Anda jadikan konsepnya begini ini namanya tepat guna nah itu pengalaman saya hasilnya sangat memuaskan yang punya sampai gak bisa ngomong apa-apa waktu itu di Payakumbu sekitar 3 tahun yang lalu saya katakan pelapon rumahnya bisa runtuh memang di tes uji coba itu silahkan disimak di youtube itu jalan itu box speakernya sampai jalan gitu kasihan saya lihat boxnya itu politron yang tipis aja itu cuma dilem aja sampai bengkak-bengkak itu gak kapasitas dia apalagi ini yang pernah saya upgrade dulu waduh bener-bener sampai harus saya ikat pakai apa ya karena yang punya gak mau saya usul diganti box dengan yang lebih tebal biar lebih rigid gak mau dia udah yang ini aja biar diikat-ikat juga gak apa pakai bandalem itu di kampung ini waktu itu jadi dia gak perlu penampilan mau diikat-ikat gak apa yang penting bunyinya wah memang sangar ini kan yang jumbo tiga bus tiga bus tiga bus saya jadikan ini enam enam ini mono semua ampli bawaan ampli bawaannya tugasnya untuk ngangkat ini enam paralel semua gak masalah untuk ampli bawaan saya bikin tujuh dua sembilan tiga tda tujuh dua sembilan tiga atau tujuh dua sembilan empat juga boleh tujuh dua sembilan dua juga boleh itu langsung dicatuh ke utama karena tda itu bisa dicatuh simetri plus tiga puluh nah khusus tda dua tiga sembilan dua dan sembilan empat seterusnya itu kalau dicatuh kelebihan dari rekomendasi pabrik dia akan protek sendiri tapi dia gak rusak pahami guys kalau catuhnya tiga puluh dua atau tiga puluh tiga dia akan diem gak kerja dia nah itu tda dua puluh sembilan tiga saya pakai disini tempat ada fotonya di Facebook saya silahkan dilihat jadi catu dayanya itu kan kita pakai top ini bisa digeber bisa digeber tanpa ada sembar itu catu aslinya kan kepanasan nah bagaimana caranya saya ini ruangan di bagian ampli kan kedap ini dibikin batas kedap aslinya itu gak ada ventilasi jadi saya bikin lubang di sampingnya ada fotonya silahkan di tengok itu semuanya saya bikin lubang kiri kanan di mesin induknya ya yang bau induk yang ada ampli kan kiri kanan agar ada angin masuk ada angin keluar saya kasih kipas untuk nyedot langsung di pintu jalur masuk udara segar masuk saya kasih kipas nah kemudian catunya itu kan gak cun yang bawaan gak ada saya tambah-tambah aluminiumnya gak saya perbesar dan lain sebagainya tetap yang itu tapi di atasnya saya beri kipas kecil apa yang saya tiup yang saya tiup itu ferit terapu switchingnya itu terapu switchingnya itu bukan toroid tapi model apa itu model C model C itu tapi intinya kan ferit nah itu saya semprot saya tiup dengan kipas kecil yang lebih kecil nah kemudian anginnya juga kebagian ke ada kan satu transistor untuk catunya itu satu ada aluminium pendinginnya nah itu juga kena semprot otomatis selagi kipasnya berputar catunya itu dingin nah kalau catu daya itu panas atau transistor final di ampli panas itu akan menyebabkan kebocoran antara kolektor dan basis atau antara drain dengan gate ya kalau dipet ya itu akan merugikan itu akan terjadi panas yang percuma bukan berupa tenaga tapi berupa percuma nanti di pelajaran selanjutnya saya bahas kenapa transistor panas itu menurunkan kinerja dan lain sebagainya saya bahas cuntas nanti satu-satu nah jadi sekarang kita tiup power supply nya paham ya akibatnya apa sama dengan ini tadi pelu drone ini ini 6 biji wow prima kerjanya sampai 3 cm wajib mundur geberannya full tanpa diganggu pokal yang pokalnya jernih tanpa diganggu bus clarity naik 2 kali lipat eh 3 kali lipat SPL dentuman bus naik sampai 2 kali lipat nah untuk kedua-duanya ini untuk sistem BAM nya yang low itu kan harus kita bampas juga ada filter nah mereka ini saya gunakan filter andalan saya low bus filter ini juga begitu jadi filter bus buatan saya rancangan saya itu berbeda dengan LPF beda jauh kalau LPF itu kan ada setelannya harus memilih apakah dia getar saja ya 35Hz atau dentum saja sementara yang saya buat itu low bus filter namanya low bus boosted saya namakan nah itu yang jadi andalan saya sejak saya sebagai satu-satunya modifikator power mobil online nasional tahun 2019 sampai saya stop tahun 2021 ketika orang pandemi COVID 2019 saya buktikan sampai Sulawesi Jawa Timur semua sepanjang pulau Jawa kerjaan saya andalan saya itu filter low bus boosted bagaimana kerjanya dia akan membos 35Hz getar tanpa bunyi daun wupur itu gerak maju mundur sampai 3,5 cm ya kemudian dentum 60Hz nah itu standar dunia recording di dunia itu terkait dengan stereo tadi yang di awal cerita saya tadi agar musik itu tidak mengganggu sistem stereo yang udah beredar jadi 35Hz ini dalam recording internasional itu hanya direkam itu sepertiga sundulannya kalau misalnya apa itu ya gelombang apa itu sementara kalau dentum itu kan lebih rapat nah dia bisa lebih jauh nah jadi kalau low itu low glare itu dia nggak ada bunyi dia cuma getar itu direkam standar dunia itu dalam lagu-lagu apa aja silahkan disimak pakai osiloskop pakai spektrum real time analyzer juga boleh amplitudenya itu rendah yang namanya getar nah ketika anda pakai LPF anda disuruh milih 35Hz ini ini akan naik ini naik ini lebih naik mentok clipping over di amplifier rendah nah serba salah kan nah kalau anda dentum saja yang anda naikkan anda urus pakai LPF itu ya Stella still 60Hz ya ininya terabaikan gelernya nggak ada cuma dentum-dentum aja yang pandai yang pintar amplifier anda tetap suara anda nah bagaimana saya sudah lebih 10 tahun di medsos itu memberi saran kepada installer-installer car audio kalau anda mau bagus anda pakai 2 LPF 2 subwoofer 2 woofer istilahnya satu set 35 satu lagi set 60 saya ajarkan mereka udah lebih 10 tahun nah sekarang bagaimana dengan low bass boosted rancangan saya itu saya rancang perhitungannya boosting langsung ini 35Hz getar ini tanpa bunyi ya wah dari lagu itu asal datang ini di boosting cuma nah kemudian dari lagu itu kalau ada 60Hz dentum ini justru di limit sama dia jadi ada pembatasan ujung-ujungnya itu rapi lah nggak patah begitu ya rapi ujung-ujungnya ada limiter nah itu kelebihan pekerjaan saya jadi kerja saya itu guys ya itu memang nggak ada samanya dengan yang lain yang dikerjakan orang lain ya udah kayak gitu Tuhan mau memberi kita rezeki ya mau diapakan ya nggak boleh ada yang sirik nggak boleh ada yang dengki tapi kenyataannya banyak yang dengki pada saya ya mereka nggak punya argumentasi secara teknikal kalau saya nyata saya bilang saya bikin pre-emik saya bisa saingi 5 tumpuk perangkat Eropa branded tanpa saya pakai tone control saya bilang saya cukup pakai mic murah aja seratus ribu saya bilang mereka dengki mereka sirik tapi mereka nggak punya argumentasi karena apa? karena saya otentik nyata saya ngomong saya bicara saya praktek bukti ada alhamdulillah ya guys ya oke kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar ya di channel youtube saya ini nggak apa-apa ya atau kalau mau masuk tanya-jawab lebih lebih nyaman di grup-grup saya ya bisa disimak di beranda facebook saya itu grup-grup macam-macam itu tapi kalau halaman saya page saya itu nggak bisa posting cuma bisa komentar disitu cuma bisa intip kalau yang bisa posting anda silahkan gabung ke grup saya udah nggak nggak punya waktu atau nggak nggak kuat lah udah tua ya untuk bikin-bikin grup-grup gitu melayani apa gitu semua nggak cukup satu ada zona itu saya buka lagi silahkan publik ya nggak bisa saya bikin jadi grup terbuka umum karena peraturan dari dari facebook demikian kecuali saya bikin grup baru publik jadi saya aktifkan kembali grup zona paham elektronik silahkan bergabung silahkan posting di sana ya guys ya oke ya semoga ini bermanfaat ya apanya ini apalagi yang belum ya kira-kira di sini tadi di sini ventilasi ada kipas jadi dua guys di sini yang jumbo ini satu untuk udara masuk di jendela nya jendela dua ya samping-sampingnya diberi jendela agar ada udara segar masuk dan keluar yang satu lagi langsung di atas trafo switching nya itu wah puas yang punya puas yang punya ini kan waktu itu terakhir saya garap ini orangnya berkebun jadi dia nyalakan musik di rumahnya jaraknya dia kerja nanti kebun itu sampai 200 meter ya dia nyangkul-nyangkul kerja apa segala wah dia semangatnya itu kalau dengar musik gitu guys ya oke mudah-mudahan bermanfaat ya ini yang penting tadi di sini kan melepas grounding sinyal dengan ini jadi prinsip dari trafo ini ini kan banyak manfaatnya nah cuma kalau di mobil guys ini satu walaupun di mobil walaupun di sini ini kan ada trafo ada nanti setelan trim pot potensio kecil nah usahakan cuman kurangi seperempat dari standarnya kan di tengah itu setelan ya nah kurangi seperempat jadi bukanya itu kecil aja seperempat ya nah kenapa demikian itu untuk menjaga linearitas linearitas bangun gelombang dari sumber kenapa karena setiap memasuki trafo gelombang yang tadinya gemuk itu akan jadi kurus itu hukum alam paham ya kira-kira jadi di sini ada resistor ada potensio yang berfungsi sebagai menjaga linearitas kalau kita mau buka besar-besar maksimal memang memang outputnya itu besar tapi linearitasnya rusak frekuensi tinggi akan dilentingkan lebih tinggi daripada perintah dari sumber sementara frekuensi rendah akan dibuat jadi lebih kurus nah makanya untuk mempertahankannya agar ini di setel buka sedikit saja nanti di amplifier anda naikkan gainnya gampang toh nah itu namanya kita bekerja tepat guna paham? oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih